Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko Hari ini aku bakalan kembali lagi nge-review salah satu drama Korea yang banyak disayangin semua orang-orang Karena ini tuh salah satu drama Korea yang gak lebay, pokoknya menampilkan realitas banget Tapi tokoh-tokoh yang di drama Korea satu ini tuh banyak banget fansnya Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Hospital Playlist Season 2 Nah jadi di season kedua ini pun sebenernya sama aja dengan season pertama Yaitu menampilkan kehidupan Ikjun dan sahabat-sahabatnya Sebagai seorang dokter yang mereka itu udah bersahabat dari semenjak kuliah Dan karena sekarang ini tuh lagi banyak banget cuplikan drama Korea ini dimana-mana Baik itu di Youtube maupun di Instagram, mungkin kalian juga pernah nemu ya Dan kalau misalkan ada di antara kalian yang belum nonton terus bertanya-tanya Apakah bisa langsung ke season 2 atau enakan nonton season pertama? Menurut aku untuk drama Korea Hospital Playlist ini tuh lebih enak untuk nonton season pertamanya dulu Karena ini beda dengan yang lain, kalau yang lain kan biasanya ada tokoh-tokoh yang diganti Atau cerita yang diganti, kalau ini tuh enggak sama sekali Bahkan episode pertama di season kedua ini tuh adalah lanjutan dari episode terakhir di season pertama Jadi menurut aku bakalan lebih enak banget kalau kita nonton season pertamanya Karena bakalan lebih ngerti juga misalkan bercandaan-bercandaannya Atau apa yang terjadi sama tokoh-tokohnya gitu Nah sama dengan yang ada di season pertama, salah satu hal yang paling menunjuk di drama Korea ini tuh Yang paling aku suka adalah acting para pemainnya Baik itu karakter utama maupun karakter-karakter pendukung bahkan figurannya pun kayak pas aja gitu Kayak bener-bener sesuai dengan realita Bahkan saking bagusnya acting mereka, aku tuh sampai bertanya-tanya Emang sebanyak apa sih aktor yang ada di Korea gitu Sampai-sampai wajahnya itu masih asing buat aku Tapi mereka itu tuh semuanya actingnya bagus gitu Apalagi disini tuh menampilkan banyak banget karakter pendukung Karena ini kan ceritanya di rumah sakit dan ada banyak banget pasien Nah disini tuh pasien-pasiennya pun semuanya actingnya bagus gitu Dan selain karena actingnya, ini pun secara karakter emang dibentuknya itu beragam Dan semua karakter itu menonjol Makanya menurut aku secara tontonan semakin menarik sih Terus si karakter-karakter itu tuh kayak cocok aja gitu Diperanin sama aktor yang dipilih sama tim produksi hospital playlist ini Misalnya karakter yang si Ik Jun yang agak konyol-konyol gitu tuh Cocok banget gitu diperanin sama dia Menurutku hal itu juga sih yang bikin penonton hospital playlist ini tuh Semakin sayang gitu sama karakter-karakter yang ada di drama Korea ini Nah kalau misalkan penonton dari season pertama masih bertahan sampai sekarang Menurut aku itu tuh para penontonnya bakalan bener-bener suka sama drama Korea ini Tapi mungkin di sisi lain bakalan ada juga yang kurang suka sama drama Korea hospital playlist ini Karena ya itu tadi, ini tuh bener-bener menampilkan kehidupan sehari-hari banget Apalagi kalau dibandingin sama drama Korea sejenis lainnya yang bertema kedokteran juga Misalnya dengan drama Korea Romantic Doctor menurut aku ini tuh beda banget Karena di Romantic Doctor itu tuh ada satu konflik yang ngebawa cerita dari awal sampai akhir gitu Sementara ya itu di hospital playlist ini tuh kita tuh kayak mengikuti perkembangan tiap karakter Bukan mengikuti cerita yang berdasarkan atas konflik gitu Jadi buat beberapa orang mungkin kurang suka si tipe drama Korea yang seperti ini Sementara yang suka ini tuh bakalan jadi suka banget gitu sampai sayang sama drama Korea ini Malah menurut aku itu tuh jadi salah satu kekuatan juga sih dari drama Korea ini Jadi sudut pandang untuk memperlihatkan kehidupan sehari-hari tuh masih berlanjut banget sampai ke season kedua Jadi ini tuh sudut pandangnya bener-bener tetap fokus gitu Padahal di season kedua ini tuh banyak banget adegan-adegan yang kayaknya itu merupakan sempalan dari drama Korea lain Maksudnya tuh ada adegan-adegan yang sebenernya itu tuh bisa dijadikan satu drama Korea secara utuh gitu Misalnya adegan pasien dan keluarganya itu tuh kalau dijadikan satu drama tersendiri itu tuh pasti bakalan seru juga gitu Karena menarik juga cerita tentang mereka Terus misalkan ada juga cerita tentang dokter yang serakah gitu Yang bisa banget dijadikan satu drama Korea lain seperti halnya si drama Korea Romantic Doctor Tapi disini tuh enggak meskipun ada cerita-cerita kayak gitu Si sutradara dan penulisnya itu tetap bisa fokus untuk bikin drama Korea ini tuh hanya menampilkan cerita sehari-hari aja Jadi cerita-cerita yang kayak barusan itu tuh enggak didramatisir sama sekali Meskipun itu tuh ceritanya tentang kesedihan yang menyayat hati banget gitu Makanya sebenernya di drama Korea Hospital Place ini tuh adegan yang sedih-sedihnya itu tuh Kita bisa merasakan kesedihannya justru karena ditampilkan secara apa adanya gitu Enggak dibuat-buat sama sekali Jadi kita itu kayak nonton kehidupan manusia aja gitu Intinya di drama Korea Hospital Place ini tuh penonton itu posisinya sebagai orang netral aja Beda halnya seperti kalau kita nonton drama Korea lain yang kita itu bisa ngerasa sebagai si tokoh utamanya gitu Nah kalau disini kita itu jadi ngeliat mereka sebagai orang luar aja Tapi ternyata meskipun sudut pandangnya kayak gitu Kita tuh ternyata tetap bisa berempati sama tokoh-tokoh yang ada di drama Korea ini Nah terus kalau dari hal lain misalkan di drama Korea Hospital Place season pertama itu tuh ada kisah percintaan Nah di season kedua masih ada enggak sih? Jawabannya masih ada tapi tokoh yang difokuskan itu tuh berbeda dengan kisah percintaan di season pertama Jadi sebenernya kan di season pertama juga udah dikasih gambaran tentang tokoh-tokoh lainnya Yang juga memiliki kisah percintaan Nah di season kedua ini tuh si tokoh lain itu tuh lebih diekspos dibanding dengan kisah percintaan tokoh yang ada di season pertama gitu Nah terus apa dong bedanya Hospital Place season kedua ini dengan Hospital Place season pertama? Bedanya adalah kalau misalkan di season pertama mungkin ada beberapa orang yang ngerasa beberapa episode itu tuh lumayan flat Dan cenderung membosankan Sementara Hospital Place season kedua ini menurut aku lebih fluktuatif emosinya Karena tahapan pengenalan tokoh itu udah selesai di episode pertama Jadi di episode kedua ini tuh bener-bener melanjutkan dan jadi lebih banyak cerita-cerita yang menarik gitu Karena lebih aktif gitu semua tokoh-tokohnya itu tuh lebih ditampilkan kisah-kisahnya tersendiri Terus di season kedua ini tuh kisah tentang kedokterannya lebih ditonjolkan Seperti misalnya kayaknya enggak bisa deh kalau misalkan mau jadi dokter Terus yang diincir itu hanya uang atau jabatan gitu Karena mau nggak mau kalau misalkan pengen jadi dokter yang bener itu tuh Ya pengabdian gitu mau jam berapapun dipanggil kalau misalkan ada pasien Harus langsung buru-buru ke rumah sakit kayak gitu Jadi kita sebagai penonton itu tuh bisa lebih berempati sih sama dokter-dokter Gara-gara si Hospital Place ini Nah terus disini juga diperlihatkan tentang karakteristik dokter yang mungkin kita ngeliatnya mereka itu tuh cenderung dingin gitu ya Nah misalkan ketika ada pasien yang difonis terkena penyakit tertentu Kita itu biasanya ngeliat dokter itu tuh kenapa sih kayak dingin banget gitu menjelaskan Atau bereaksi terhadap keadaan pasiennya Tapi sebenernya hal itu tuh ada alesannya gitu Kenapa para dokter bisa bersikap kayak gitu dan ternyata enggak langsung kayak gitu Mereka juga ternyata berproses gitu untuk bisa sampai seprofesional itu Dan bahkan di season kedua ini tuh ada satu episode khusus yang menggambarkan kehidupan para magang di rumah sakit ini Dan itu juga kayak berkaitan dengan masa lalu para tokoh utama kita Dan selain ada gambaran tentang pengalaman ketika mereka magang Juga ada gambaran tentang bagaimana ketika para dokter ini tuh bukan sebagai dokter Tapi misalnya ketika si dokter ini tuh menjadi keluarga pasien Atau justru ketika si dokter ini tuh menjadi pasien Dan dikasih gambaran juga tentang gimana sih Kalau misalkan dokter ini tuh ternyata dulunya adalah keluarga pasien Jadi kita disini bisa ngeliat perkembangan karakter dari masing-masing tokoh gitu Dari waktu ke waktu Itu menurut aku seru sih karena kita bisa ngeliat bagaimana pendewasaan mereka Dari apa yang mereka alami selama ini Intinya di hospital playlist season kedua ini tuh Kehidupan pribadi para dokter lebih banyak diekspos Dan juga diperlihatkan apa pengaruhnya kehidupan pribadi mereka di luar dunia kedokteran itu Terhadap mereka sebagai dokter saat ini gitu Dan tentunya yang gak kalah menggugah dari hospital playlist season kedua ini adalah Sudut pandang keluarga pasien Yang mungkin lebih relatable juga dengan kita yang bukan dokter gitu Dan yang terakhir di season kedua ini pun Playlist yang ada di hospital playlist ini tuh enak-enak banget lagunya Termasuk buat aku yang sebenernya kurang ngikutin original soundtrack dari drama Korea Tapi kalau yang hospital playlist ini tuh aku sampai nyari gitu lagu-lagunya Karena emang suka Soalnya ini kan bukan hanya sebagai latar belakang Tapi juga ada adegan mereka main band gitu Jadi seru deh Intinya menurut aku hospital playlist season kedua ini tuh lebih menarik daripada season pertama Karena ya itu disini tuh emosinya lebih fluktuatif dan lebih banyak dalam tanda kutip konflik yang terjadi Baik itu dari pasien maupun dari para dokternya Dan kehidupan pribadinya pun lebih banyak diekspos Makanya aku lebih suka sih season kedua ini Karena lebih personal dan lebih seru Tapi untuk mendapatkan keseruan di hospital playlist season kedua Menurut aku tetap harus nonton season pertamanya dulu sih Biar lebih ngerti sama bercandaan-bercandaannya Dan lebih ngerti juga sama karakter dari tiap tokohnya gitu Oke kayak gitu aja review aku untuk drama Korea hospital playlist ini Kalau harus dikasih skor antara 1 sampai 10 Menurut aku hospital playlist season kedua ini tuh 8,5 Makasih udah nonton videonya sampai akhir Dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang lain Daaah Sampai jumpa